Intro Praktisi hukum Cirebon, Advokat Korib, mendesak pihak kepolisian harus berani melakukan tindakan tegas terhadap geng motor yang kembali marak di wilayah kota dan kabupaten Cirebon. Terakhir kali perisiwa semalam hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Sebagai masyarakat Cirebon, dirinya merasa perhatian dan bersedih dengan kembali maraknya lagi aksi geng motor akhir-akhir ini. Padahal aksi geng motor adalah kriminal murni, kejahatan dengan kekerasan dan aksi kejahatan yang direncanakan. Warga mendesak para pimpinan polri di kota maupun kabupaten Cirebon untuk mengambil tindakan tegas meskipun pelakunya anak-anak. Pasalnya kenakaran anak-anak ini sudah melebihi orang dewasa. Ini menjadi atensi khusus para pimpinan agar tidak dilakukan restoran. Ketika korbannya sudah sampai meninggal dunia, mereka ini sudah gampang sekali mengacungkan senjata tajam, memperlihatkan senjata tajam kepada publik itu sudah sangat gampang sekali. Berarti mereka sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Karena ketika nanti ada tindakan tegas dari aparat, ini akan dijadikan sebagai tolak ukur dari teman-temannya. Ada ketakutan tersendiri. Tetapi kemudian ketika ditangkap, kemudian lepas kembali, mereka juga akan mengukur. Wah, nanti saya gitu-gitu. Atas peristiwa itu, jangan sampai nama Cirebon sebagai kota wali tercoring dengan aksi kriminalitas geng motor. Sebagai kota ziara dan kota religi, jangan sampai masyarakat ketakutan saat melakukan aktivitas malam hari.